Speedboot yang membawa rombongan karyawan PT. Bumitri Kama Sempurna mengalami kecelakaan setelah menabrak kayu di Sungai Gilang, Desa Tanjung Andan, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada selasa 18 Januari 2022 sore. Tidak ada korbon jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang dilaporkan mengalami luka memar akibat benturan. Speedboot yang ditumpangi rombongan karyawan PT. BTS kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah ikut menghadiri musrenbang bersama dengan rombongan Forko Pincam Ambalau. Penumpang speedboot yang karam ditolong oleh rombongan Forko Pincam. PLT dan Ramil Ambalau, Sarma Ghazali, mengungkapkan kecelakaan speedboot terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah menabrak kayu yang berada di aliran sungai. Disebutkan ada tiga orang rombongan perusahaan yang mengalami luka memar akibat benturan. Tulangkan kecil yang berada di aliran sungai. Terima kasih. Terima kasih. Anju, dah sentalnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati